oke teman-teman pada video kali ini kita disini akan membagikan tutorial yaitu tentang cara menambahkan link di bio instagram lebih dari satu ya nah disini kita bisa lakukan tanpa bantuan pihak ketiga baik itu aplikasi ataupun situs tertentu ya jadi di instagram terbaru sekarang ini kita bisa langsung lakukan lewat aplikasi instagramnya langsung ya nah untuk caranya kalian bisa ikuti berikut ini pertama-tama disini buka instagram pastikan kalian sudah mengupdate nya ke versi yang terbaru nah kalau sudah kita masuk atau login ke akun kita seperti ini masuk pada halaman profil ya nah selanjutnya disini kita klik pada edit profil yang ada di profil kita ini nah tampilannya seperti ini tinggal kita klik pada tambahkan tautan lalu disini lanjut tambahkan tautan eksternal selanjutnya pada kolom url ini kalian tuliskan untuk link atau url yang ingin kalian tambahkan ya misalnya situs tertentu www.com nah pada judulnya juga sama kalian bisa isikan yang sesuai yang kalian inginkan ya misalnya judulnya situs me seperti ini jika sudah tekan centang untuk menyimpan nah selanjutnya kita bisa langsung tambahkan saja untuk link selanjutnya tinggal klik tambahkan tautan eksternal masukkan kolom urlnya misalnya disini www.pilihan ganda.com lalu pada judulnya tulis saja sesuai yang kita mau ya dan jika sudah tinggal kita centang saja di pojok kanan atas dan ini sudah berhasil kita tambahkan ya jadi sudah dua link nah kita bisa tambahkan link ketiga misalnya www.pilihan.com apa ya misalnya wafpik misalnya bisa .com nah disini kita tuliskan nah jika sudah tinggal kita centang ya dan kalian bisa lihat ini tiga link yang sudah kita tambahkan nah kalian bisa tambahkan tautan eksternal nah ini kita bisa tambahkan atau susun ya untuk ini situsnya dengan ketuk pada titik tiga disini nah kalian klik susun ulang nah ini kalian tinggal seret saja misalnya yang ingin ditaruh di atas yang mana misalnya yang ini tinggal tarik seperti ini jadi disini kita mengatur susunannya dan jika sudah tekan centang di sudut kanan atas lalu disini kita kembali dan centang lagi di pojok kanan atas untuk menyimpan pengaturannya dan hasilnya akan seperti ini ya ada pilihan ganda.com dan dua lainnya tinggal di klik maka akan tampil seperti ini dan kalau di klik ya ini adalah link aktif jadi kalau di klik akan langsung mengarah ke situs yang sudah kita tautkan untuk linknya ya seperti ini dan yang ini pun sama jadi akan langsung mengarah ke situs yang sudah kita tautkan ya nah jadi sesimpel itu untuk caranya silahkan kalian coba dan apabila kalian ingin menghapusnya tinggal klik edit profile disini kita klik tautan nah disini misalnya yang ingin dihapus yang ini ya tinggal klik hapus tautan klik hapus nah sudah terhapus jadi seperti itu ya kita centang untuk menyimpannya dan tinggal dua saja untuk linknya sekian tutorialnya dan selamat mencoba tutorial ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati